Pemisah Ketua Bawasu Jawa Barat Abdullah menegaskan sanksi tegas menanti aparatur sipil negara atau ASN dan para kepala desa yang terbukti tidak netral serta terlibat politik praktis pada pemilu 2019 mendatang. Masyarakat pun diminta melapor jika menemukan ASN yang terbukti melanggar aturan tersebut. Sebagai abdi negara dan masyarakat, aparatur sipil negara atau ASN harus bersikap netral pada setiap pemilihan umum. Begitu juga dengan para kepala desa. Mereka tidak boleh aktif atau terbukti mendukung salah satu peserta pemilu 2019. Ketua Bawasu Jawa Barat Abdullah menegaskan, jika terbukti, sanksi tegas menanti para ASN dan kepala desa baik pidana, denda maupun ditinjau status kepegawaiannya. Sanksi pidana dapat dikenakan. Berapa tahun? Ada sejumlah hati. Misalnya ada yang 3 tahun, ada yang denda hukuman kurungan dan denda yang bisa dikenakan bagi ASN yang tidak netral tadi. Ditambah juga bisa dikenakan sanksi dalam bentuk sanksi kepegawaian statusnya. Jadi dalam undang-undang ASNnya sendiri, jika melakukan upaya yang kemudian berafiliasi dalam kekuatan pemilik itu juga punya konsekuensi dapat sanksi di undang-undang ASN termasuk dalam peraturan pemerintah tentang disiplin kepegawaian. Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Gunggun Gunawan mengimbau agar para ASN dan kepala desa bersikap netral pada pemilu 2019 dan mengajak masyarakat melaporkan jika menemukan ASN yang terbukti melanggar aturan dengan aktif mendukung salah satu peserta pemilu. Ya, tentunya menjelang ajang politik, ajang demokrasi pada tahun 2019, bulan April nanti, tentunya kami mengharapkan semua elemen masyarakat, utama ASN sebagai pejabat pemerintahan harus sudah mengetahui, memahami dan memaksanakan aturan ASN yang melarang keberpihakan dan harus netitas dalam peserta demokrasi tersebut. Jangan sampai nanti terkena dengan aturan tersebut dan ada sanksinya. Kami sangat berterima kasih kepada Bawaslu yang telah memfasilitasi dan membuat konsultasi. Tentunya ini harus diselesaikan, jangan sampai ada pejabat ASN kami yang memang berbuat atau berpihak dan adanya laporan dari masyarakat. Diharapkan kontestasi pemilu 2019 berlangsung aman, damai dan adil sehingga lahir pemimpin yang segala kebijakannya berpihak pada kepentingan masyarakat.